Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Akhirnya Terima kasih telah menonton 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 Ditutup misalkan ya, banyak orang kemudian mudik, eh bukan mudik ya, entah mudik entah pulang kampung gitu. Intinya banyak orang dari pusat keramaian gitu dan lain sebagainya. Saya kira juga perkumpulan banyak perempuan gitu untuk ngobrolin kesejahteraan sendiri. Kayak misalnya kita punya forum PKK, Dasawisma dan lain sebagainya itu juga kemudian kan jadi hilang ya. Padahal akses informasi untuk perempuan usia subur yang jarang sekali keluar rumah ya, cuma di situ May bayangin. Nah itu dia masalahnya semakin kesana kemari, tapi mungkin kita simpen dulu ya Mbak ya untuk nanti selanjutnya. Karena sudah banyak pembahasan yang kita bahas. Bagi sahabatmu yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar Facebook atau juga Instagram kita batasi ya sahabatmu semuanya. Kalau gitu, stay tune terus di Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Terima kasih telah menonton! 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 goal bahwa ini harus jadi agenda di desa nih, harus ada dana desa yang kita melakukan advokasi itu, terus kemudian di dana desa juga harusnya ada tadi gitu ya untuk penurunan prevalensi stunting itu nah yang terakhir di Nunu Sunu baru jalan sebelum pandemi ini nih, sekitar bulan Februari itu kita berencana untuk lanjut lagi, jadi di Nunu Sunu itu kita bareng-bareng dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sama sih sebenarnya kayak di Banten dan juga di Putusibau di Nunu Sunu kita ngobrol banyak dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat tokoh-tokoh kesehatan di sana gitu ya untuk membicarakan tentang ayo Pak Bu, kayaknya kita punya masalah serius nih isunya si stunting ini dan lain sebagainya jadi masing-masing area program ini punya masing-masing area ini punya kata karakteristik sendiri-sendiri ya yang sebetulnya catatannya adalah NA kayaknya masih lumayan asing untuk penduduk di desa itu yang kita tapi kemudian karena NA datang dengan banyak hal gitu ya akhirnya memang sampai sekarang juga hubungannya masih baik kayak di Putusibau kemudian ada teman-teman NA baru gitu begitu pun yang di Banten terakhir yang agak agak susah bikin yang NA baru mungkin di Nunu Sunu di NTT ya karena kebanyakan juga mayoritas teman-teman Nasrani yang ada di sana jadi pada saat kita apa workshop dengan teman-teman tokoh agama dan tokoh masyarakat ya kebanyakan memang dari gereja gitu bahkan kader-kader kesehatan lain-lain sebagainya tapi tetap mendukung ya iya karena ya itu tadi karena ini berangkat dari kebutuhan masyarakat gitu kita juga menemukan masalah ini bersama-sama bahwa bahkan yang kita ajak bicara yang kita minta bicara kepada warga sebetulnya masyarakat lokal ya kayak misalkan bayangkan di di TTS jadi Nunu Sunu itu desa yang dia ada di kabupaten Timur Tengah Selatan nah di Timur Tengah Selatan ini agak unik ya Timur Tengah Selatan bareng sama Lazismu juga sih sebetulnya kita main jadi di di Rawabelut dan di Nunu Sunu kita bareng sama Lazismu kalau yang awal di Putus Ibau itu sama Ima Ima Worthard namanya aduh benar gak ya pengucapannya ya gitu deh pokoknya terus kemudian di Nunu Sunu ini kondisinya tuh gini jadi kalau misalkan kita kan mengenal disini dokter kandungan tuh banyak ya Opsjin tuh banyak terakhir saya ke Nunu Sunu kalau saya gak salah denger Opsjin sekabupaten di TTS itu cuma satu terus waktu itu yang pertama kali terus Bu kalau misalkan ada yang keguguran yang ngasih tindakan siapa ya gitu Mbak waduh ya gitu iya jadi bayangin saya gak tau kondisinya sekarang sih tapi kita masih ngobrol masih ngobrol terus sama kepala Puskesmasnya jadi misalkan saya tanya terus saya nanya Puskesmas disini jadi di desa itu di desa Nunu Sunu itu itu ada Puskesmas pembantu kita biasanya bilang Pustu nah Pustu ini yang standby itu dua ada bidan dan perawat nah kemudian si Pustu ini jaraknya dengan Puskesmas yang utama itu sekitar satu setengah jam padahal idealnya disana punya aturan bahwa kalau mau melahirkan itu harus dibawa ke Puskesmas problemnya adalah Mai satu setengah jam itu bukan jarak yang kita tempuh secara wajar artinya lebih kepada akses karena jalannya itu bukan beraspal tapi yang masih berbatu-batu gitu loh jadi sebetulnya dia lama karena itu akses jalannya belum sebaik yang kita harapkan belum sebaik yang kita harapkan jadi iya iya itu waktu saya ngobrol dengan kader disana misalkan tapi mereka juga masih menganggap tapi ini tuh udah bagus mbak karena ini tuh masalah itu di Nunu Sunu itu kayak desa desa kabupaten apa sih ya ini masih kota gitu kebayang gak jadi itu di dekatnya di dekatnya kantor kepala desa gitu jadi itu masih jadi pusat keramaian kayak misalnya kita gitu jadi bayangin kalau di desa-desa lain di luar di luar Nunu Sununya yang masih masuk dalam mungkin di dusun apa gitu ya itu kondisinya mungkin kita belum bisa bayangin sih tapi yang jelas aksesnya akan sangat lebih terbatas dibandingkan si desa Nunu Sunu yang menurut mereka itu sudah lumayan terjangkau dibandingkan dengan desa-desa lain tapi buat kita masih aduh iya nanti kalau tiba-tiba ada hal mendesak gitu ada aduh iya pokoknya gitu deh iya mungkin ada ada solusi-solusi lain yang dititipin di mana semoga semoga sih semoga di masa pandemi ini apa ada banyak hikmah ya yang bisa mengurangi kesusahan-kesusahan itu mungkin orang jadi lebih waspada lebih siaga dan sebagainya gitu gitu ya semoga termasuk hari ini kayaknya pembagian untuk bahan pangan yang itu untuk perempuan yang hamil menyusui dan sebagainya juga pengennya lancar juga sih May lancar tapi kalau selama ini perjalanan di masa pandemi ini kan ada yang terstop gitu kan dari mungkin walaupun masih kontakan gitu kan tapi untuk efektivitas dari NA sendiri selain untuk mengatasi yang tadi sempat tersendat itu gimana ngingetin lagi ngingetin lagi sama kita harus adaptasikan maksudnya NA itu kan pengen kita semua pengen ada di tengah masyarakat dengan hadir sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan porsinya jadi di awal-awal pandemi misalkan kita pengen udah deh kita biar tetap sehat kita harus tetap pakai masker karena masker medisnya sebaiknya diakses oleh teman-teman nakkes kita pakai masker kain jadi misalkan teman-teman di Sumedang saya ingat banget dia buka donasi buka donasi ini kain perca terus kemudian ngobrol sama beberapa penjahit atau teman-teman NA diminta jahit terus kemudian maskernya dibagi dan lain sebagainya gerakan-gerakan kayak gini udah ada dari awal jadi yang tadinya rapatnya kita semua kenal sama Zoom aplikasi yang kemudian mengganti pola koordinasi dan lain sebagainya jadi sebetulnya tanpa kita dokumentasikan tanpa kita tanpa surat instruksi segala macam dari pembinaan pusat teman-teman daerah itu akhirnya memang banyak beradaptasi sama masyarakat butuhnya ini deh sanitizer yuk kita bikin bareng terus kita bagiin terus kemudian jangan pakai kayak tadi saya bilang jangan pakai masker medis deh kita pakai masker kain aja ayo kita bikin masker kain dan lain sebagainya jadi dan itu muncul secara organik ya artinya gak kemudian nah belakangan pada saat melihat fenomena ini kayaknya kita dari dari pusat kita bikin deh gerakan seribu masker kain dan lain sebagainya seribu masker iya padahal udah lebih banget tuh cuma ya kan buat gantian terus-menerus makanya kita pengen waktu itu sebetulnya kalau misalkan kita lihat gerakan-gerakan yang ada di pusat itu sebenarnya diinisiasi dari teman-teman daerah dan ranting itu tadi jadi gak kemudian muncul termasuk belakangan teman-teman daerah tuh udah duluan malah melakukan taun itu ya jadi malah di pusat baru hari ini terus sebetulnya udah didahului oleh teman-teman di daerah betul sekali saya juga merasakan juga sih mbak karena saya walaupun dari cabang juga juga udah ada yang bagian bagi masker ada yang bikin iya bener udah sering bikin masker terus ada hal apalagi nih donasi ya tentunya mbak ya nah donasinya tuh bentuk apa ada juga yang jualan mbak kan pinter masa nih ibu-ibu gitu kan nah akhirnya banyak lah masih digunakan waktunya produktif semuanya perempuan wah ternyata banyak masalah ya banyak masalah dan tentunya bagaimana cara menyelesaikannya atau mungkin ada ini mbak bisa konsultasi kemana nih kalau misalnya ada masalah gitu melayani nggak mbak kalau NA iya sebetulnya kita tuh punya pengennya sih tadinya kalau masa pandemi ini kita pengen meluncurkan hotline untuk isu kekerasan ya oh betul ada banyak teman paralegal di NA sebetulnya yang nanti tiap wilayah akan punya sistem sendiri-sendiri keren nah tapi di luar itu misalkan kalau ada di Jogja teman-teman bisa googling sebetulnya beberapa lembaga-lembaga perempuan kalau di Jogja mungkin sudah ya banyak tapi iya jadi ada Rifka gitu ya ada Rifka Anissa dan lain sebagainya mungkin ada LBH Apik juga dan lain sebagainya LBH Apik malah ada di seluruh Indonesia juga sih gitu dan saya kira kayak lembaganya apa ya Pos Bakum Pos Bakumnya Aisyah juga beberapa ada teman-teman NA di sana terus ada majelis Kestus itu punya Biksa gitu-gitu ya ada Gacha dan sebagainya gerakan-gerakan yang sebenarnya terintegrasi dengan teman-teman NA saya kira itu juga bisa kita manfaatkan oh berarti ada tapi kalau dari ini kira-kira kalau misalnya ada sobatmu yang pengen tahu gitu bisa tanya ke kontak personnya kontaknya boleh di medsosnya NA tersebar di banyak internet pokoknya udah ada gitu ya cari PPNA terus ada teleponnya langsung menyambungkan bisa DM dan lain sebagainya kalau telepon kita harus pakai pulsa ya aduh tapi bisa dari mana aja saya pengen bilang gitu oke aksesnya bisa dari mana aja karena sudah dipermudah ya betul oke Alhamdulillah teman-teman karena waktu sudah habis ya mungkin itu saja Mbak Dede pertanyaan-pertanyaannya walaupun mungkin belum memuaskan para pendengar ya iya nggak apa-apa biar nanti banyak yang nanya juga oh iya saya mau bilang halo dulu juga untuk Nelly Harahat wah siapa terima kasih sudah mendengarkan dari Kalimantan Timur mantap habis bahas Kalimantan ya muncullah orang Kalimantan oke ini juga ada sapa-sapa para sahabatmu dari Kaltim Suronatan wah daerah sini tetangga tetangga halo tetangga tetangga Jogja terus juga dari Kusumanegara dan juga Sidoarjo kayaknya beberapa kali ini pendengar dari Sidoarjo hadir terus rajin banget keren setia setia sahabatmu setia oke terasa waktu sudah habis ya pendengar sekalian kali ini sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Dede dan para pendengar semuanya yang sudah menemani dan mendengarkan Radio Muhammadiyah mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa kontak dari PPNA sendiri ya pertanyaannya oke jangan lupa untuk follow dan ikuti terus Radio MUH follow Instagram kita di Radio MUH dan Facebook kita di Radio Muhammadiyah kita juga live di fans page-nya persyarikatan Muhammadiyah nih Alhamdulillah dan tentunya di program ini kerjasama atas MCCC dan Radio MUH oke mungkin ini saja dan besok kita akan bertemu lagi di program sahur tok 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 sahur oke terima kasih kurang lebihnya mohon maaf saya itu terus di Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih 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 terima kasih